Intro Ratusan wali santri pondok pesantren Al Zaitun asal Provinsi Banten didampingi Agus Salim selaku kuasa hukum resmi melaporkan Heri Pras dan Ken Setiawan ke SPKT Polda Banten pada Senin 3 Juli 2023. Ken Setiawan dan Heri Pras dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan, berita bohong, pemberitaan bohong menimbulkan kelonaran. Abdul Rashid mengatakan bahwa dalam video yang diunggah oleh Ken Setiawan di salah satu kanal Youtube, diduga fitnah berita bohong terkait Al Zaitun salah satunya terkait berzinah. Kalau menurut saya pemberitaan yang paling mengganggu adalah salah satunya memberitakan bahwa di Al Zaitun bahwa pelakukan boleh berzinah asal membayar 2 juta rupiah dan itu tidak ada masalah. Dan praktek itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang pernah saya lihat dan pernah saya rasakan. Dalam tayangan Youtubenya, Ken dan Heri menyebutkan bahwa santri boleh berzinah di Zaitun asal membayar 2 juta dan pengakuannya yang konon pernah mengantar belasan santri untuk dugem. Sementara itu Agus Salim selaku kuasa hukum mengatakan bahwa sangat keberatan dari pernyataan Heri Pras dan Ken Setiawan. Nah ini PH dari para orang tua santri yang keberatan dengan statement Ken Setiawan yang juga yang sudah ditransmisikan oleh Heri Pras sebagaimana disampaikan tadi. Ada pun dugaan pasal yang kami laporkan kepada SPKT Polda Banten. Pertama pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE juga pasal 28 ayat 2, pasal 36. Di samping itu juga ada pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan nunggu pidana dan juga KUAP pasal 310 dan 311.